Intro Halo teman-teman, saya Diritoto Kembali lagi bersama saya Renvirdaus Seperti yang kita tahu Kawasaki H2 merupakan motor flagship dari Kawasaki Yang versi jalannya ya Tapi, nanti lagi akan ada acara Unboxing motor yang lebih eksklusif Lagi dari H2 Kayak gimana motornya Kayak gimana unboxingnya juga Ikuti terus videonya ya 3, 2, 1 Wow, ini lagi yang masih dalam box Dan kita setelah lagi Bersama-sama unboxing ya Pak Mau dengar apanya Ini ada barang Dan nomboknya Disini juga ada Met in Japan Asli dari Kawasaki H2 Industri Jepang Kalau begitu kita Emosiin lagi langsung ya Bersama-sama ya Karena rekam media Kalau tadi juga butuh Seperti sudah penasaran sekali Tenang sepenuhnya saya 3, 2, 1 Wow, wow Tepuk tangan dong Mila di Nia Mosaki Nija H2 Kampun Wow 72 dari 120 Wah, aku bertahan dulu dong Keren sekali Untuk para media, semua orang kita Dan unboxing sebelumnya Dan sudah di PDC Free Delivery Check Jadi untuk ini sudah ready Dan sudah bisa di engine on Nah, ini dia motornya pemirsa Kawasaki H2 Carbon 2017 Motor ini diklaim Kawasaki Indonesia Jadi motor Kawasaki yang paling eksklusif Di Indonesia Sekarang Kita lagi sama pemilik Motor Super Langka ini Pak, mas siapa? Andre Dari Kalimantan Banjarmasin Dari semua motor ini yang paling suka? Bagaimana? Bagaimana? Si yang Carbon ini Kalau di ibaratkan Kalau di ibarat ini kayak film Apa ya, yang Arnold itu kali ya? Oh, Predator Predator Memang kelihatan Sangat Kayak Predator Tahu ya H2 itu kan salah satu motor Tercepat di dunia Apakah performanya juga Jadi prioritas Kalau kecepatan sih Enggak sih Cuma saya senengnya Ini kan teknologinya Pake Super Charge Makanya saya pilih ini Kalimantan kira-kira udah Kepikiran gak mau bawa motor kemana Kalau di Kalimantan Paling cuma buat jalan-jalan Jalan-jalan aja sih Jalan-jalan aja Soalnya disana kan Jalannya Masih ya Agak-agak Kira-kira ya H2 ini kan Gak bisa boncengan nih Nanti gimana itu Kalau misalkan istri mau ikut gitu Justru ini Istri saya yang izinin Soalnya di belakangnya Gak ada boncenganya Jadi kalau kemana-mana Aman mungkin Dikira Karena gak bisa boncengan Jadi lebih bebas Bawa motornya Ternyata saya juga belum pernah Belum pernah coba juga Sebelumnya belum pernah Belum pernah Ngerasain 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 Mau G pun belum pernah Tapi gak ada takut gitu Untuk nanti naik motornya Kayaknya sih enggak sih Enggak Kayaknya sih enggak sih Kalau saya sih takut Apalagi karena cuma ada satu ya Aparelnya berarti Itu langsung dipake juga nanti Aparelnya Enggak Enggak suka pake jaket Enggak suka pake jaket Enggak suka pake jaket Kalau rencana nanti mau Modif Misalkan Oke ini motor udah Keren banget sih Tapi ada yang mau diganti gak Dari si H2 Carbon ini Terutama kenapotnya Kenapotnya dulu Kenapotnya saya gander Apa karena suaranya kurang Sanara Suaranya terlalu standar Dan gak bisa keluar suaranya Suara si Suara aslinya 800 Berapa harganya itu Harganya itu 835 835 Lebih mahal Sekitar 200 juta Dimana di H2 Pun gak apa-apa untuk motor ini Iya Saya kan Carinya kan yang gak inden Kalau H2 kan kemarin inden Kalian Jadi Salah satu alasannya itu Karena gak inden Alasannya karena gak inden Jadi karena lebih cepet ini Iya karena lebih cepet ini Jadi saya pilih ini Oke Terima kasih Selamat menikmati motor yang Super langka ini Perbedaan H2 karbon sama H2 yang reguler itu apa aja ya Pak Satu yang pasti Bahwa unit ini hanya diproduksi Di tahun 2017 120 unit saja Dan Indonesia Hanya mendapatkan alokasi satu unit Dan dia gak akan dibikin lagi gitu Untuk di Indonesia Kita gak akan masuk lagi Masuk H2 standar Yang ada standar aja Bedanya misalnya spesifikasi karbon sama yang reguler Iya Yang karbon ini Tentunya sudah dilengkapi dengan Suspensi belakang Ocklin TTX Yang merupakan generasi terbaru Dan juga Sudah dilengkapi Asis sleeper clutch Oh jadi biar lebih ringan kukulnya ya Dan juga Pastinya Fairing atasnya sudah Memakai bahan karbon Oh iya tadi udah liat Jadi mirip sama H2R ya Pak Iya betul Jadi mirip H2R Dan juga Warnanya juga warna baru Warnanya baru Jadi yang sebelumnya mirror glass look Ini doff Tapi masih mirror juga Oh jadi gak reflective gitu ya Kalau dilihatnya Iya Gak chrome gitu ya Iya Kalau dari mesin Dia beda gak sama yang Kalau mesin sama Sama juga ya Sama Elektroniknya gitu Misalkan traction controlnya Traction yang sudah dilengkapi Ini tambah satu lagi KPCS Jadi stability controlnya itu Harganya itu kok dia bisa Lebih mahal banget itu Alasannya apa sih Pak Kalau menurut Kawasaki-nya gitu Karena eksplosif dan juga Part carbonnya itu Yang sangat mahal Karena Dan juga All-in-nya juga mahal Si suspensi belakang Si yang versi regulernya Dia gak pake TTX36 itu juga Iya Gak Gak pake Berarti bener-bener spesial Sama buat carbon ini aja ya Betul Oke pemirsa Itulah Acara Unboxing Dan serah terima Motor Kawasaki H2 Carbon Yang Jadi salah satu motor Paling langka Di Indonesia Gimana komentar kalian Soal H2 Carbon ini Tulis aja di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa Like dan subscribe Channel dari Otomotif TV Terima kasih Sub indo by broth3rmax